Assalamualaikum Ustadz. Aku ingin bertanya, terkadang hadir putur dalam beribadah setelah masa haid tiba. Bagaimana cara mencegah agar tidak putur dan tetap stabil dalam kualitas diri beribadah? Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia, seorang perempuan agar tidak putur setelah haid, dia harus mengetahui bahwasannya selama haid sudah banyak yang tertinggal dalam dirinya. Saya akan menyebutkan tentang waktu ya. Dan juga merasa kehilangan, merasa rugi saat kehilangan kesempatan untuk beribadah. Ini cerita-cerita menarik. Cerita yang pertama, cerita Abdullah bin Umar radiyallahu anhu. Beliau ini, apabila sholat jenazah, maka beliau sholat jenazah. Kemudian setelah sholat jenazah, beliau pulang. Dan pahala sholat jenazah adalah mendapatkan satu gunung uhud. Satu gunung uhud. Sebentar ya. Satu gunung uhud itu, kalau seandainya pendekatannya adalah limas, sekitar 13 juta ton. Kalau tidak salah nih, ingat saya. 13 juta ton beratnya gunung uhud itu. Dengan ukuran dia pendekatannya limas, kemudian panjangnya 8 kilometer, kemudian tingginya 1 kilometer, kalau tidak salah, kemudian lebarnya 3 kilometer. Besar, berat pahalanya. Nah, Abdullah bin Umar radiyallahu anhu setelah sholat jenazah pulang. Kemudian beliau mendapatkan hadis dari Abu Hurairah. Siapa yang sholat jenazah, kemudian mengantarkan jenazah sampai dikubur, maka dia mendapatkan pahala dua kirat. Dua gunung uhud berarti. Kemudian Abdullah bin Umar mengatakan, Wah, laqad aksara alayna Abu Hurairah. Abu Hurairah terlalu berlebihan itu dalam hadisnya. Kemudian, ditanyakanlah hadis Abu Hurairah kepada Aisyah. Benar gak hadis ini? Hadisnya benar. Kemudian, Abdullah bin Umar radiyallahu anhu berkata, Laqad farrasna fi qarari faqafiyah. Sungguh. Kalau begitu selama ini kita menyianyikan, menyianyikan, bergunung-gunung pahala. Nah, ini adalah potret dari para sahabat Rasulullah s.a.w. Bagaimana mereka merasa rugi saat kehilangan kesempatan untuk beramal ibadah. Wanita yang haid tujuh hari minimal, kadang-kadang maksimal, dia kehilangan kesempatan untuk beramal ibadah, terutama sholat. Dan kalau bulan Ramadan puasa. Dan kemudian juga tidak bisa memegang mushaq. Kecuali kalau dia baca dengan alas, ataupun dengan hafalannya. Artinya banyak ibadah-ibadah yang tertinggal dari dirinya. Maka untuk mengobati penyakit putur setelah haid, dia ingat bahwasannya dia sudah banyak ketinggalan. Sehingga dia semangat untuk beribadah. Ketinggalan kesempatan untuk beramal ibadah. Sebagian orang kadang-kadang kehilangan 100 ribu dicari sepanjang siang. Tetapi ketika kehilangan kesempatan untuk beramal ibadah, maka dia tidak merasa rugi. Contoh, dua rakaat sebelum subuh. Apa pahalanya? Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Pernah enggak orang merasa rugi saat kehilangan kesempatan dua rakaat sebelum subuh? Berbeda dengan orang yang kehilangan 100 ribu, 200 ribu, 1 juta. Saya pernah kehilangan duit 20 juta di rumah. Bagaimana keadaan rumah hantum setelah itu? Habis, saya ubrak-abrik. Kenapa bisa demikian? Merasa rugi atas kehilangan kesempatan beramal ibadah. Sedangkan kalau seandainya kehilangan kesempatan beramal ibadah dua rakaat sebelum subuh yang pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya tidak merasa rugi. Nah ini kan kekeliruan terbalik namanya. Makanya nasehat untuk wanita habis haid merasa futur adalah dia harus merasakan di dalam dirinya rugi, kehilangan kesempatan beramal ibadah. Kemudian yang kedua, salah satu kiat agar kita semangat untuk beribadah adalah jangan sampai kita mati di saat sedang lemah ibadah. Apalagi dalam keadaan maksimal. Jangan sampai. Kenapa demikian? Karena itu adalah kerugian yang paling rugi. Tidak pernah ada kerugian paling rugi di dunia dibandingkan su'ul khatimah. Mati dalam keadaan buruk. Tidak beribadah, bahkan bermaksiat. Lagi malas ibadah. Dan seterusnya. Nah maka ingat, jangan sampai kita mati di atas keadaan yang buruk. Itu yang memudahkan kita untuk semangat beribadah kepada Allah SWT. Wallahu'ala, na'am.